Kali ini kita akan belajar mengenai masalah teknologi jelas dari mata kuliah yang kami mengikuti judulnya adalah Welling Teknologi atau Teknologi Jelas Ini adalah minggu pertama kali pertemuan Jadi karena tahun pertama kali pertemuan maka saya harapkan nanti kalian bisa mengusahakan yang memiliki buku referensi sebagai bahan bacaan Di samping mata yang saya sampaikan ini saya ambil dari beberapa sumber Nanti kalau misalkan kalian yang memiliki sumber aslinya itu bisa minta ke saya Nanti akan saya beri Nah mata kuliah ini nanti akan membahas berbagai macam jenis proses pengelasan kemudian berbagai hal yang berhubungan dengan proses pengelasan termasuk disitu ada pemujian material kemudian nanti pemujian material dibetilkan di pelajaran Teknologi Jelas secara debil Jadi nanti akan ada diskon proses pengelasan kemudian tahu jelas dan lain-lain Nah di minggu pertama ini materinya adalah introduction atau pendahuluan Jadi ini adalah rekenasi yang saya gunakan untuk mata kuliah ini Jadi buku ini mungkin sudah susah dikoleh untuk buku tapi kalian bisa fotokopi atau bisa melalui untuk buku yang kecil-kecil mungkin Jadi mungkin nanti Jadi kalau tidak punya saya ada bukunya bisa dikutuk kopi Jadi ini adalah buku teknologi pengelasan program Bahasa Indonesia Literatur lainnya banyak cuma bahasanya Bahasa Inggris Jadi mungkin kalau Bahasa Inggris yang memahaminya perlu waktu ini lama tapi kalau buku ini karena Bahasa Indonesia maka pemahamannya bisa lebih cepat jadi ini kalangan Profesor Basorno sama Profesor Toshi Okmura Jadi semua materi yang saya sampaikan untuk perkulian itu ada yang sama dari sini sebagian besar sebagian lainnya sangat dari literatur, literatur yang berbahasa Inggris jadi seperti itu Jadi kalau bisa kalian memiliki kopi dan buku ini sebagai sebagai pekanan Nah seperti yang sudah diketahui di harian tahun sebelumnya bahwa pengelasan itu banyak digunakan di berbagai macam bidang yang masuk ke dan kita yaitu bidang teknologi berkapalan jadi kapal jangan dulu kan sebelum ada baja itu dibikin dari kayu kemudian kayu disambung-sambung pakai pasak pasaknya ada yang terkodali kesih ada yang terkodali tembaga ada yang terkodali kayu juga kemudian segini dengan kemajuan teknologi peradaban manusia maka kapal yang terkodali kayu itu diganti dengan kapal yang terkodali kesih kesih ya bukan baja nah kemudian segini yang perkembangan teknologi metologi maka besi-besi itu ternyata dimilai memiliki banyak kekurangan sehingga diganti dengan baja seperti yang digunakan untuk melakukan kapal sekarang ini jadi baja untuk pembuatan kapal itu jenisnya pengacam-macam dan diatur di beberapa klasifikasi kalau kita di indonesia diatur dengan diatur oleh klasifikasi yang namanya kita klasifikasi indonesia indonesia jadi beda ini beda ini menerbitkan laporan untuk material rules for material sama rules for bending jadi disini diselaskan ada banyak-banyak material yang dipakai untuk pembuatan kapal dan bagian-bagiannya disini disini adalah perlu yang mengatur masalah penyambungan material terutama baja ada mungkin juga baja jenisnya ada baja yang kekuatan normal yang normal strength steel nah mari kita lihat ke layar ini jadi disini penyambungan material ada 3 macam jadi material-material disuruh dunia ini dibikin dibikin dari suatu produk nah untuk bisa dibikin dari produk maka atur-atur-atur-atur yang bisa lu satu sama lain misalkan kayu bisa lu punya logam kayu logam dan logam kertas dan kayu dan sebagainya nah penyambungan material itu dibagi menjadi 3 cara atau 3 metode yang pertama adalah mechanical fastening pengikatan secara mekanis jadi disini material-material disambung menggunakan cara peningkatan mekanis ya contohnya adalah baut mood baut dan mood itu selang berkawan akar kan gini jadi ada baut baut itu bahasa inggrisnya adalah bul lalu ada mur mur itu bahasa inggrisnya gana-gana lalu ada scrub bahasa inggrisnya ada scrub teling kemudian ada lagi yang namanya teling atau ray ini adalah contoh-contoh penyambungan material secara memanil jadi ada baut ada mur ada scrub ada teling atau frame skrup skrup sama baut beda kalau baut ujungnya tumpul karena dia membutuhkan teman yaitu kumpul kalau skrup ujungnya lancik karena dia tidak membutuhkan teman jadi dia meningkat kebagiannya disambung sedangkan ini peningkatannya membutuhkan dua bagiannya bul sama sedangkan pelit itu adalah cara penyambungan mekanis dengan mengklaim kedua bagian yang tadi sebelumnya dengan cara perubahan jadi dia meningkat secara mekanis kemudian jenis penyambungan kedua yaitu adanya jointing ini nanti akan dibahas lebih kecil di pelajaran ini yang lebih baiknya adalah desiboling ini ini peningkatan secara basic itu menggunakan segini yang misalkan limb 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 korea ada 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 limb artiko limb uhu kemudian ada limb nasi jadi zaman dulu saya sedih pakai limb nasi karena yang tato itu mahl zaman dulu sekarang ini banyak ada kastor ada raja warung dan lain nah jointing ini adalah penyambungan jointing ini adalah penyambungan penyambungan ini bisa menggunakan las atau welding jadi disini ada fusion welding fusion welding itu adalah perasaan bagian yang bisa mengeleleh leleh leleh bersama-sama kemudian menjadi satu kesatuan karena pelele jadi fusion itu adalah ya pendabungan dengan karena pelele seperti pengecoran kemudian yang kedua solid state welding yaitu ya pemalasan yang tidak ada bagi mulai jadi kok bisa karena kalau kalian mau di belakang dengan tangan giginya cepat ya lalu ada gesekan lalu tangannya terpasang aneh nah pemalasan solid state itu sama aja dengan itu jadi bagian yang di las atau disambul itu di gesekkan satu bagian yang satu bagian yang satu bagian ini berpusat dengan tepat tinggi dan tinggi tekanan maka lama-lama terjadilah panas karena gesekan dan terjadilah pencampuran serapetologi dalam kondisi tidak tidak pelele nah karena tidak pelele maka menyebabkan sebagai solid state welding oh ya ini ada contoh baut sama murnya jadi murnya seperti ini bagian yang belum tahu mungkin ada yang belum tahu ya karena jarang berurusan dengan barang seperti ini rumahnya di kota tidak pernah dantan dantan itu perbaikan perbaikan atau umur itu apa ini baut baut itu ujungnya selalu tumbuh seperti ini kalau sepuluh lagi makanya baut dan umur itu selalu berkembang jadi satu ini untuk mengikat bagiannya jadi ini adalah contoh dari umur kemudian jenis yang ketiga ini adalah pengasang lagi sebenarnya bukan pengasang jadi ini namanya braising dan solid gate braising dan solid gate ini adalah proses penyambungan dua bagian itu lalu ada logam mengisi yang melele jadi yang melele itu hanya logam yang dipakai untuk penyambung kalau apabila digunakan logam pengisi maka yang melele ada dua bagian itu logam yang disabung dan logam yang dipakai sebagai pengisi itu melele semua dan jadi satu tapi kalau ini tidak ini tidak braising dan solid gate yang melele logam pengisinya lalu logam pengisi tadi mengisi celah atau gap antara dua logam yang disabung jadi pada braising yang solid gate yang pada basin itu yang dipakai untuk menahan menahan bagian kita itu ya daerah yang offline daerah apa namanya daerah yang bertumpu ini nah ini disini diisi kilometer atau disini orang manusia akan menempelkan dua-dua penutang yang disambung contoh dari braising itu adalah seperti ini jadi ini adalah tembaga tembaga itu tidak bisa disambung dengan pengelasan tidak bisa cuma usahanya lebih sedikit nah oleh kata itu tembaga seperti lima tembaga itu disambung dengan cara braising jenis-jenis basic macam-macam dalam production braising ada flip braising saya tidak menjelaskan braising kalau tertarik baca sendiri literaturnya jadi ini adalah hormonisi ada di sini ya kemudian ada lagi braising dipakai untuk menyambung material-material seperti ini tembaga penbaga tersebut dengan stand seti then kalau di meresan terjadi penyambungan lord pembincangan lord abbiamo imagina Makanya proses penyambungan yang sederhana ya pakai dari sini. Nah, soalnya dari sini itu berbeda di suhunya. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut di chapter sesudah ini. Jadi yang menggunakan suhunya. Suhu penyambungannya. Nah, gambar ini kalian bisa lihat bahwa pengelasan itu pada dasarnya adalah sama seperti casting atau pencolan. Jadi ya kalau lihat saya memiliki bisplit atau material dasar sebagai landasan, lemek atau landasan. Kemudian di sini diberi cetakan dan pasif sendwork. Ada logon di tengahnya di cetakannya. Lalu sendwork ini diisi dengan logamin cair. Maka setelah logamin cair di dalam cetakan ini beku. Maka kita bisa menghasilkan suatu benda. Atau kucur. Atau bagian hasil cetakan yang warnanya merah. Jadi setelah kering ya, logon cair ini maka moon itu dipukul supaya pecah dan ditahan melalui hasil yang ini. Benda hasilkan cair atau case artikel. Pengelasan pada dasarnya sama seperti ya. Penisinya sama, mirip ya dengan apa namanya nih. Cair tadi. Jadi kita punya dua buah bagian yang disambung. Lalu bagian tadi itu diberi suatu deng atau penahan. Deng, deng, dam. Bahasa Indonesia, dam. Dam atau penahan air. Lalu ini ada deng. Setelah itu logon cair itu diisikan ke atas deng yang dipukul. Di antara dua bagian dam untuk mencelaing. Nah setelah kering, maka damnya dilahkan. Dan dihasilkan logon yang membukul. Yang menyambung antara bagian satu dan bagian dua dari logamnya. Tidak hanya terpisah. Sekarang menjadi sampung-sampungan. Nah itu adalah insu dari pengelasan yang pada dasarnya. Itu pilih dengan apa yang dilakukan untuk pengecorang. Untuk casting. Jadi pengelasan itu pilih dengan casting. Nah ini adalah sejarah pengelasan. Jadi sejarah pengelasan itu berawal dari tahun 1750 ya. Ini waktu di Perancis itu ada revolusi industri. Nah di Eropa ada revolusi industri. Yang pada waktu itu kegiatan pekerjaan industri yang dilakukan secara manual pakai manusia. Diganti secara mekanis pakai mesin. Jadi manusia mulai digantikan oleh mesin. Makanya dinamakan sebagai revolusi industri. Nah pada tahun 1750 sampai 1850 ini. Ya pada era revolusi industri. Penyambungan logam itu dilakukan dengan. Namanya pengelasan empat of force welding. Force welding itu pengelasan empat atau karena pukul-pukul. Dinamakan juga sebagai hammer welding. Jadi logam yang disambung ini. Dipanaskan dulu sampai suhu tinggi ya. Seperti apatnya melanggarai sekitar 1000 Ds. Kira-kira seperti itu. Kemudian dua bagian yang disarankan lebih. Ditekelkan beginilah dipukuli. Dipukuli untuk menggantikan tekanan pada solid state welding. Jadi ini prinsiknya sama seperti solid state welding. Jadi tidak ada bagian yang melek. Jadi ini proses yang melibatkan penggunaan pengempaan. Pada benda-benda. Kalau ganti bisa dipanaskan. Sampai lungat dan lipul-pukul. Sorry. Nah, gara-gara dipukul dan prondisi panas. Maka hasil akhirnya adalah dua-dua bagian. Tapi bisa bergabung jadi satu. Jadi namanya adalah Fox Welding atau Hammer Welding. Ini zaman di bulan 1755. Kemudian pada tahun 1886. Orang Amerika namanya ini. Bukan bisa tahu sama. Itu menemukan atau mengembangkan teknik pengelasan yang namanya resistance backing. Atau last tahanan listrik. Tentunya zaman itu sudah ditemukan listrik. Karena kalau listrik belum ditemukan ya. Pengelasan mesin last seperti ini ya belum bisa ditemukan rumah listrik. Nah, karena kita ditemukan listrik. Maka penggunaan listrik tadi itu diteliti oleh Bapak Thompson ini. Lalu dia menggunakannya sebagai alat untuk menyambung dua-dua program. Menggunakan hambatan listrik. Jadi apabila dua-dua kutub listrik yang saling berlawanan berbeda positif. Dan yang tadi disambungkan begini. Maka yang terjadi adalah spark atau percikan. Percikan tadi akan memindulkan panas apabila arus yang mengalir di antara bawah kutub tadi itu cukup tinggi. Sehingga bisa merekinkan dua-dua bagian yang disambung tadi. Jadi misinya seperti itu. Kemudian karena adanya mesin last yang menggunakan krisi kerja. Pada pengelasan di Bapak listrik ini. Maka zaman dulu ya. Sebelum ini yang kapal-kapal itu di. Ya kapal-kapal sacer jembatan. Ya kesin sacer itu disambung dan menggunakan keling ya. Maka kelingnya itu mulai diganti. Karena keling itu. Agar harus mengambilkan krisi yang tidak terjadi sih ya. Jadi kalian kalau mau melip. Ya. Itu harus bikin lobang. Bikin lobang buruk sih. Lobang lobang makar pertama. Kemudian makar yang kedua. Yang mau disambung. Itu juga harus ada lobangnya. Dan lobang pertama adalah lobang kedua ini. Sumbuhnya itu harus koinset. Berkepatan. Karena kalau ini jangkata akan terjadi yang namanya. Can eye atau mata kuncing. Mata kuncing itu begini. Ini pelat yang pertama. Ini pelat yang kedua. Ini pelat yang kedua. Ini seperti ya kan. Nanti ini bisa pergi. Kalau sudah seperti ini maka tidak bisa dimasuki paru kelingnya. Jadi kalau mau ngeling itu lobang kedua baru dulu. Setelah itu. Kedua bagian ini ditumpur dari satu. Jadi lobangnya itu memiliki center yang sama. Seperti ini. Lalu ini ada lobang. Nah centernya sama. Lalu setelah itu. Dimasukkan panpung keling yang panas. Jadi panpung keling itu dipanaskan di. Sampai membarang. Masukkan ke sini. Masukkan ke sini panas. Kondisi panas. Kondisi panas ya. Kondisi panas ya. Lalu habis itu sebagian yang di atas sini ditahan oleh orangnya. Bagian di bawah. Bagaimana misalnya pakai alat ini. Nah. Bagian di bawah itu kukul pakai cetakan. Kan panas. Kukul pakai warna. Lalu hasil akhirnya adalah. Seperti ini. Nah. Nanti bagian ini akan melakukan satu sama lainnya. Gara-gara di bawah kukul ini. Dan prosesnya itu. Makanannya lebih besar dan lebih lama. Nah. Kapal zaman ini itu dibirin dengan cara kelir. Tenggi. Dumbatan. Struktur dumbatan. Nah. Nah. Sejak ditemukan musyen itu ya. Pas itu hasil. Maka. Pelik itu mulai dihati. Dengan jarak kemasan musyen. Mereka. Untuk apa? Untuk memperbaiki kapal-kapal di akhir jaman perang dunia pertama. Tahun 1918. Tidak. Dondakan saat. At that time. Tawaweling Moses. Dondakan pengelased. Did Kevin Manuari. Hadukan kematian. Jadi waktu itu zaman. Tahun. Keranja. Ya Duga itu. Pengelasan itu adalah hal yang. Rahasiya. Karena danik pak. Itu. Mengperbaiki peralatan militan. Jadi. Pengelasan aletus di individualon itu belum ada. 47. Pengelasan bc. buat. Pengelasan pembeja. jadatan Inggris Jalan ini belum ada, hanya untuk diri dari kurpus saja. Jadi di sini pada prinsipnya pengelasan dipakai untuk memperbaiki perusahaan pada kapal-kapal selama kram dunia 1 dan dilakukan secara rahasia, rahasia, jangan tarik musuh tahu. Nah bahkan sama dengan sekarang ini beberapa aspek pengelasan itu tetap dijaga rahasia. Jadi ada ilmuwan yang dibayari oleh kiliter di beberapa negara maju untuk menembakkan proses pengelasan yang rahasia. Misalnya pengelasan tanggung untuk pembuatan kepala puluh rendah atau kepala hidal rahasia. Rahasia tidak, tidak boleh diberikan untukmu. Nah, sejak kelihatan dunia 1, di sini banyak dikembangkan proses-proses pengelasan atau metode pengelasan bahan-bahan. Untuk menyambung logam. Jadi pada saat ini pengelasan itu sudah mulai kembang, tidak hanya kebatas ke dunia pertahanan saja, tapi sudah mulai menambah ke dunia industri-industri. Jadi untuk bikin mobil, untuk bikin peserta api, bikin kapal, bikin jembatan, dan lain-lain. Wilking has become available efficient and economical method for joining now. Untuk kemudian. Sampai sekarang, wilking itu jadi perliman doa dalam pengambuman logah, sampai sekarang. Mulai dari akhir tahun 21 bulan Sampai sekarang ini masih dikembangkan proses pengalasan yang lainnya Tapi intinya masih berdasarkan proses pengalasan yang dilakukan zaman 2000 itu Nah sekarang mari kita terajari definisi dari pengalasan Dari tadi saya bilang pengalasan, 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 building, building, building So you still don't understand what the meaning of building is Kamu masih belum ngerti arti pengalasan itu apa sih Pak Pengalasan itu yang dilakukan Apakah plastik bisa disambung dengan pengalasan? Udah misalnya lele, plastik itu juga bisa disambung dengan pengalasan Kalian itu pengalasan cuma prosesnya berbeda Sekarang mari kita baca pelan-pelan definisi dari pengalasan Building itu adalah pengalasan, build itu adalah last Building itu adalah pengalasan Sedangkan build itu adalah last Barangnya itu ya Building itu prosesnya Proses menyambung Jadi Suatu last Hasil last Didivisikan oleh pelan-pelan dari society Ini WS Asosiasi 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 Pemalasan Asosiasi Amerikan Asosiasi Amerikan Adanya American Banding Society Indonesia Indonesia Бандing Society Nah, disini saya menjelaskan diri silahkan yang saya menjelaskan dari awal, saya menjelaskan dari pintu saya ini. Yang itu adalah penyatuan secara lokal. Realize for sense itu berarti penyatuan secara lokal ya. Karena pengalasan itu adalah menyambung daerah lokal. Ini adalah pengalasan dari dua buah telat saja. Maka pengalasan itu menyambung secara lokal. Tidak seluruhnya. Lokalize for sense. Lokalize for sense ya. The cushion of going together. Of the green sun. Jadi, yang ini akhir itu adalah putiran struktur. Struktur mikro. Mikro itu kalau kita mau mengalami hal-hal yang mikro. Mikro. Jadi pengamatan itu adalah dua. Pengamatan. Pengamatan mikro sama makro. Mikro. Itu adalah pengamatan sesuatu dengan perbesaran lebih dari sepuluh kali. Jadi perbesaran lebih dari sepuluh kali. Perbesaran lebih dari sepuluh kali. Itu namanya pengamatan mikro. Pengamatan makro. Pengamatan yang dilakukan dengan perbesaran. Kurang dari sama dengan sepuluh kali. Itu bedanya. Kalau melihat sesuatu pakai perbesaran besar. Ini namanya adalah pengamatan makro. Pengamatan makro. Pengamatan makro. Pengamatan makro. Pengamatan makro. Jadi di sini yang terjadi aku adalah. Cushion of going together. Jadi meleleh. Atau putiran kaki tubuh bersama-sama. Putiran struktur mikro. Dari makro yang disambung. Jadi penyambungan ini bisa dilakukan pada logam. Atau pemogam. Plastik misalnya. Atau karen. Dipakaren kan ada sedangnya. Dipakaren kan dipakai untuk sapuran air. Dulu sampai karen dipakai besi cor. Sekarang pun dihantri hece. Sering percah. Dari bajak arbon. Bajak arbon membusi. Melalui bolong-bolong. Bocor. Kediatnya begini. Setelah melihat. Barang-barang banyak bocor. Lalu pipanya begini Pak. HBW. High density. Poli. Dipak plastik. Seperti plastik. Agotaret. Non-metal. Yang dihasilkan. Yang itu dengan memanaskan. Paperal tadi. Dari sana tadi. Sampai dengan suhu pemanasan. Jadi kalau bajak arbon. Suhu pemanasan itu sekitar 1500 Dc. Kalau minimum ya. Sekitar 700 Dc. Kalau plastik lebih rendah lagi. HBW. Nyambung HBW pakai last. Mesin lastnya bedah. Pakai fusion begini juga. Cuma suhu nya lebih rendah. Nah. Dengan atau tanpa tekanan. Jadi pemanasan itu bisa dilakukan dengan tekanan. Seperti pada friction Dc. Penguasan. Karena gesehan atau friction Dc. Lupa tekanan. Sudah digeser. Sudah digeser. Tidak digeser. Tidak digeser. Tidak digeser. Tidak digeser. Dalam aplikasi abrases. Tidak digeser. Tidak digeser. Datic air. Tidak digeser. Tidak digeser. Ya. Nah, ada sambungan pelat yang dilakukan tanpa regalo isi Nah, kalau pengelasan dilakukan tanpa regalo isi Maka pengelasannya dinamakan sebagai autoginus belging Autoginus belging Jadi autoginus belging itu adalah pengelasan yang tanpa menggunakan regalo isi Contoh, di pabrik mobil, pelat mobil, pelat bodi mobil itu tebalnya Ada yang 1,2mm, ada yang 1mm, ada yang 1mm, ada yang 1mm, 0mm, ada yang 1mm Ada yang 1,2mm, ada yang 1mm, ada yang 0mm, ada yang 1mm, ada yang 0mm, ada yang 0mm Yang murah, ada yang 0mm, ya Jadi bergabungan diri besok, seperti itu Nah, menyambung itu, yang menyambunglah yang kisah tadi Maka digunakan autoginus belging Yang dilakukan sekarang nanti pakai robot, ya Nggak pakai manusia, dipakai kopi yang Honda, Yusufi, ya Apa lagi? Toyota Jadi ini adalah definisi pelasku Pelasku itu adalah suatu benda yang merupakan gabungan dari dua buah material, ya Growing together Growing together Berisaka Jadi bisa logam atau logam yang dihasilkan dengan memanaskan pangka lagi, sampai dengan sumi yang bisa lakukan dengan atau tanpa penggunaan tekanan atau dengan penggunaan tekanan saja Dengan atau dengan penggunaan tekanan atau dengan penggunaan tekanan adalah definisi dari work atau last Sedangkan grading itu adalah proses penelaskan, ya Proses melakukan sambungan Proses penyambung Proses penyambung Yang menghasilkan Well Jadi ini adalah proses penyambung yang menghasilkan Mas Benda yang tekanan Ada yang memanaskan Per 분위 Shirt Dan mendagai Jadi memanaskan agar atau suhu pemanasan Dengan atau tanpa penggunaan tekanan atau dengan penggunaan tekanan saja Dan dengan atau tanpa penggunaan built Mental Jadi sekarang kalian sudah tahu definisi dari pemanasan Gobrol-gobrolannya Gobrol-gobrolannya itu berarti English Tech NIC teknis dalam bahasa yang tidak terlalu teknis bahasa goblok-goblokan bagi orang apa-apa. Suatu las masan dibikin apabila ada dua-dua panggara yang terpisah digabung menjadi satu dengan cara dipanaskan ke suhu yang tinggi, yang cukup tinggi untuk menimbulkan pengenaan. Jadi lo domenya dipanaskan, maklala dia kalau domenya dipanaskan hari guna atau melek. Dan terjadilah aliran bukiran hidup, aliran suku hidup atau aliran bukiran bersama-sama. Tekanan dapat digunakan atau tidak. Untuk memaksa kedua bagian lagi bergabung menjadi satu. Pada beberapa kejadian atau beberapa proses, tekanan saja dapat cukup untuk memaksa bagian termisah lagi untuk bergabung menjadi satu bagian. Jadi tekanan top bisa. Tidak usah pakai panas. Tekanan saja bisa. Tekanan saja bisa. Tidak pun jadi satu, jadi dipanaskan dulu ya Sampai mumpuk atau sampai melen atau di beli tekanan Atau tidak usah beli tekanan juga Pakai pilih mental bisa, kalau tidak pakai pilih mental juga bisa Jadi ini Dipanaskan harus di tekanan, atau tekanan saja Sampai dia menjadi satu, begitu saja Nah ini adalah penggunaan dari pekelasannya Kalian lihat gambarnya, biasanya kami gambarnya semua Jadi ini adalah robot yang dilakukan dengan pemprograman Lalu pekelasannya pakai robot Jadi ini banyak dipakai di pabrik sepeda, Polygon Pabrik sepeda Itu masanya ada yang pakai robot, ada yang pakai manusia Kemudian kalau pakai mesin satu bang, itu dilas Misalkan reparasi turbin gitu, reparasi saluran yang bakar itu bisa dilakukan dengan pengelasan Kalau bodin satu bang sendiri, itu tidak akan dilahas ya Karena pengelasan itu adalah sumber dari diskontinuitas Sumber dari diskontinuitas, ketidaksempurnaan atau imperfeksi Kemudian disini ada pengelasan pipa Dilakukan oleh burger Beludernya pakai topek Sini juga pengelasan buat bajau, dilakukan oleh burger ya Pengen untuk kapal, tanki dan macam-macam Karena beli yang diturunkan Sudah bisa untuk beberapa Jadiש Dikin bantu sekolah Porsi sekolah Nah ini Untuk seneng-seneng Nah, seneng-seneng ini layarnya dilased Kalau tidak dilased ya Prot racism Kelabuhan Ada krim drift Kalau kita mungkin tidak Lalu ini, ya apa ini, pegang tangan, handrail, lalu di sini ada pabrik, jembatan, peralatan pertambangan, macam-macam ya, pipa, bilas, sekarang pemasan itu sudah dipakai dimana-mana. Di seluruh dunia, seluruh pelosok bumi untuk menyambung matriam. Nah, kenapa peralatan itu sekarang balik dipakai dimana-mana? Ya tentunya karena banyak keuntungannya. Kalau tidak, keuntungan yang dipakai. Jadi keuntungan peralatan adalah merupakan proses yang terlalu murah untuk menyambung logam. Terlalu murah dibandingkan dengan pelik lagi, dibandingkan dengan bau, dibandingkan dengan skrup kekuatannya lebih tinggi, pengelasan. Jadi biayanya dari mulai. Kemudian menghemat gerai konstruksi. Bayangkan kalau sambungan. Sewaktu mankeral tadi itu dilakukan dengan menggunakan bau kaki sama murid. Bau sampungnya sudah berat. Kalau butuh sepuluh tasan bunga, maka ini bisa dipakai olah kaga, tanpa beban. Kalau sepuluh dijian ini beratnya berapa kilogram. Pengelasan itu sangat menghemat berat konstruksi. Yang ketiga, dapat dengan cepat. Dimodifikasi untuk memenuhi persyaratan perubahan produk. Jadi kalau produknya direvisi. Ya mungkin karena desainnya ini harus direvisi. Maka pengelasannya dicoba ya kan, terus diganti dengan yang baru. Gampang. Tapi kalau keling atau bau. Harus bikin lubang lagi. Lubang yang lama dapatkan. Gak bisa ditembelin ya. Buang baru. Bikin konsumsi bau lagi. Yang dikasih buang lagi. Seperti missing time and money. Menghidupan, menggabungkan. Ya bukan menggabungkan. Membuang-buang luar dan waktu. Jadi yang ketiga, mudah dimodifikasi. Kemudian berikutnya dapat di aplikasikan. Untuk logam-logam yang secara umum. Dapat dipakai. Atau dapat dianggap sebagai logam komersial. Pertanyaannya begini. Apakah semua logam itu bisa dirilas? Jawabannya adalah. Ya tentunya tidak. Tetapi apabila yang ditanyakan itu. Berhubungan dengan logam komersial. Jawabannya adalah iya. Jadi semua logam komersial itu bisa dirilas. Aluminium aloi. Titanium aloi. Tembaga aloi. Kemudian bajak karbon. Stel setiri ya. Dan lain-lain yang dipakai secara komersial. Tentu bisa dirilas. Lalu ada utang yang tidak bisa dirilas. Contohnya adalah air raksa. Air raksa itu tidak bisa dirilas. Karena dalam kondisi suruhan. Air raksa itu cair. Itu logam air raksa itu. Tapi cair. Jadi dia tidak bisa dirilas. Jadi logam yang komersial itu bisa dikelas. Kemudian pengalasan bisa dilakukan di semua posisi dan lokasi. Dari mulai di alaska. Pemalasan yang dingin. Untuk masang jaringan. Dipak. Minyak itu. Sampai di alam yang panas itu. Itu pengalasan bisa dilakukan. Kan gitu. Jadi pengalasan bisa dilakukan di mana-mana. Posisi pengalasan juga bisa. Clack. Bisa. Gartical. Bisa. Bisa. Horizontal. Dan bisa. Pasang bayangnya. Ini akan saya jelaskan. Berlanjut. Di chapter belongnya. Menenai posisi pengalasan. Lalu, desainya tidak mahal. Desain itu proses penyambungan makanan pakai last itu tidak mahal. Beda dengan keli atau dengan bau. Seperti di gambar itu, ini adalah desain untuk sambung nyelas halbim, misalkan untuk jabatan, untuk konstruksi pabrik. Jadi nyambungnya ini sudah, halbim ini sambung, satu-satunya cuma kelasnya saja. Sekarang kalau halbim ini sambung dengan menggunakan keli atau bau pake mur. Bayangkan bahwa kita harus butuh dubbing klik plat ke dobel, ya plat ke dobel. Plat ke dobel di sini, kita harus membangi 3-2 material, dubbingnya sendiri sama dubbing klik juga. Belum atas tingnya, ini ada dubbing kliknya lagi, ini panjangnya. Baunya kliknya butuh banyak, kok bangnya juga butuh banyak. Kalau dia kerja dimana, itu ucik ya. Baunya susah masuk, ini selain menarik. Nah ini dibandingkan antara sambungan yang berada di atas dan jauh, atau kesedaran yang bawah. Makanya kelasnya itu, ya desainnya itu inexpensive. Lalu kekuatannya penelantik sama dengan metode pengambungan dengan keling atau dengan bau. Malah ada yang lebih kuat dan bau. Ada yang pralupa, ya pralupa dan bau. Maka tadi bisa menggunakan keketasan. Makanya kekuatan itu paling mudah. Itu sama dengan kekuatan logan yang di kelas. Jadi kekuatan sambungan itu paling mudah, air case ya. Sama dengan kekuatan logan yang di kelas. Kalau lebih kuat gak apa-apa. Lebih lemah dan bau. Makanya ada kemudian hasil memasak. Kemudian waktu itu produksi sambungan tadi lebih, ya lebih cepat kan gitu ya. Daripada keling. Bayangin kalau keling atau bau, bolongi banyak lubang. Tidaknya itu juga lumayan ke bolongi, mukul-mukul yang kepresi. Tapi ini kelas tinggal. Kelas bekerja. Tidak ngomongnya. Kalau punya kelas tapi harus ada prosesnya. Weather quality. Sebagainya dijelaskan di pelajaran speksilas. Nah, disamping keuntungan yang ada tadi. Wedding itu pengelasan itu ada perbatasannya. Yang pertama adalah kualitas dari pengelasan itu sangat tergantung pada weather. Weather itu orang kelas. Jumlah. Jadi jangan ngomong. Weather itu tukang kelas. Karena tukang kelas itu, ya saya gak suka kalau weather itu dipanggil dengan tukang kelas. Sama seperti tukang, tukang lockpad, tukang hendam, tukang apa-apa. Tukang pipu ya. Weather seperti itu. Weather itu punya jasa, dikatifikan. Punya karya dan jasa kelihatan. Dan makanya, dinambangkan sebagai jurulas. Jurulas. Weather. Jadi kualitas dari pengelasan tergantung pada weather. Peralatan yang dipakai untuk pengelas material. Dan anda tindaknya prosedur. Semua pengelasan di industri, itu harus dilakukan mengatipada prosedur pengelasan. Jadi kalau pengelasan di industri ini tidak dilakukan pengatip prosedur, maka pengelasannya, ya bisa dibilang pengelasannya yang tidak ada. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di industri itu ada S.O.P ini. Standar Pemerinti Prosedur. Termasuk kelasnya, ya. Kemudian yang kedua, perlu melakukan pengujian pada material. Pertama pengelasan mengelas. Pengujian material itu juga menjadi jual. Ada DT atau pengujian rusak. Ada yang DT yaitu pengujian yang tidak berusak. Nanti akan saya jelaskan di chapter berikutnya, ya. Jadi pengujian material itu dibagi dari kedua. Ada DT, ini rusak ya. Bestraft di testing. Lalu ada yang tidak rusak kalau bestraft di testing. Ya, tanpa rusak. Nanti akan dijelaskan di pelajaran atau mata kuliah inspeksi laser. DT sama MDT. Supaya apa ya? Supaya namanya itu kualitasnya betul-betul baik. Bayangkan kalau kalian naik kapal. Terus kapalnya gilas sama wager yang sembarangan. Di tengah laut menambah. Pas rasanya ketak. Terus bocor. Lalu kalian meroyang pelampung. Pelampung dada di kapal dada. Ini ada 10. 10 biji untuk anak-anak dari buku. Yang laki-laki. Tidak bisa menang. Setorginya. Tidak cukup. Tidak bisa menang. Tidak bisa menang. Makanya hasil pengelasan itu harus diuji. Baik perusahaan apapun tidak perusahaan. Gunanya apa? Ya untuk memperoleh kualitas yang baik. Kemal itu mengajak pada standar negi gunanya. Kemudian, pengelasan itu karena ada panas dan penginginan setempat. Ada pemanasan, ada penginginan setempat ya. Maka bisa diambil yang namanya imperfection. Ketidaksempurnaan 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 Ada jenisnya metaloji Ketidaksempurnaan metaloji Sama ketidaksempurnaan dimensi Atau deformasi Keriting pelatnya gara-gara gulas Itu bisa terjadi Makanya Alessandra Pengendalian yang benar Pada waktu pengalasan dilakukan Kemudian pengalasan Itu Dapat menimbulkan yang namanya Faktor konsultas tegangan Dan faktor inensitas tegangan Gara-gara gulas Maka Terjadi penahanan Ada dua bagian yang gulas Gara-gara ada pemanasan setempat Ada pedingan setempat Bagian lainnya Ada pedingan setempat disini Bagian lainnya Maka timbul yang namanya Tegangan 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 Memiliki faktor konsentrasi Semakin tinggi faktor konsentrasi tegangan Atau faktor inensitas tegangan Maka Maka Sambungan ini Kalau terkena beban Bisa mudah mengalami Krek Makanya Pada sebulan Pada sebulan Diusyakan agar konsentrasi tegangan Itu Serembah Mungkin Berikutnya 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 adalah Timbulnya Daerah yang terlalu panas Dan Pegangan sisa Ada bagian yang panas Ada bagian yang terlalu panas Terlalu panas di daerah lainnya Maka mereka saling tarik Dan saling dorong Sehingga pada Sambungan Setelah dingin Terjadilah yang namanya tegangan Sisa Anda yang menjelaskan di Dari bagiannya Dan hasil itu adalah daerah yang Terpengaruh panas Api Dijadik Melayu Daerah yang terlalu panas Api Dijadik Melayu Itu namanya adalah Heat Effective Zone Daerah atau zona terpengaruh Anhasil Nanti akan dijelaskan di chapter Belumnya juga Kemudian material yang disambung Itu bisa menjadi tas Gara-gara proses penelasan yang Yang kurang benar atau tidak memilih prosesur Bisa menimbulkan pengetasan Material yang dihasil Sambungan di ketas itu Dapat menimbulkan Track Kalau terkena kebanyakan lebih Nah Sekarang kita akan Menginjak pada bagian yang berikutnya Yaitu proses penelasan Jadi proses penelasan itu Banyak jumlahnya Apalagi akhir-akhir ini Bayangkan kita baru Banyak pengembangan Banyak Banyak dokter dan profesor Banyak pengembangan Pengembangan itu Pengembangan itu banyak sekali Jadi kita lihat di gambar Dalaman berikutnya ini Jadi disini ada Banyak sekali Proses penelasan Masing-masing proses tadi itu berbeda In the manner in this Heat Pressure Both heat and pressure Apply Jadi pembedanya itu baga Bagaimana suhu dan tekan Atau keduanya di aplikasi yang Tersambungan Dan jenis penelasan ini Dipakai untuk Untuk pemanasan Atau keduanya Dindakan Mari kita lihat Dindakan Ini adalah penelasan Dan proses-proses itu Nyambungan Jadi tidak Tengah sekolah saja Tengah sekolah saja Tengah sekolah saja Tengah sekolah saja Dan beberapa Pasos pemanasan Yang pun dipakai Di bidang pertama Melector building Lesser building Itu kesempatan Dipakai di industri Tapi sudah saya jelaskan Karena tidak jauhnya Jangan Dihinkan Palen Mungkin Dari material Diajarkan Karena Tari material Hubungannya Sama Material Dari Pertama Jadi Disini Agak Agak Pemanasan Videonya GSC Agak Jini ZD Pemanasan Untuk Pemanasan Dan Al Satu Si Spoiler Tan Masid entrada dan ada urusan yang ada pengerasan, ada thermal dodging, thermal spray, ada thermal penting juga, oksiden, penting, pengerasan itu berhubungan dengan pemotongan panasnya, penting, dan macam-macam. Jadi ini adalah proses pengerasan dan light process, banyak. Nah, tapi kan banyak sekali proses pengerasan, misalnya ada puluhan dihitung, saya pernah menghitung misalnya. Kalau mau menghitung tidak apa-apa, tapi ada puluhan. Puluhan itu berapa, pastinya bunda. Nah, karena banyak puluhan proses pengerasan, maka apa yang kita pilih, jadi proses pengerasan yang kita pilih itu adalah yang sesuai dengan apa yang mau kita bikin, disesuaikan dengan sipon, situasi dan kondisi dari bangunan yang kita bikin. Nah, disini ada beberapa panggilan untuk memilih proses pengerasan. Selection of the building process, proses pengerasan. Jadi pemilihan proses penyambungan untuk pekerjaan yang tentu, itu tergantung pada banyak aktor. Tidak ada aturan khusus yang mengomprong pemilihan proses pengerasan. Jadi tidak ada aturan khusus. Kalau bikin kapal harus pakai GMAW, tidak ada. Kalau bikin bekerjaan pekanan harus pakai SAW, tidak ada. Tidak ada aturan khusus untuk proses pengerasan tertentu untuk pekerjaan yang tentu. Nah, oleh karena itu beberapa faktor dua ini harus dipertimbangkan pada waktu pemilih proses pengerasan. Yang pertama adalah ada tujap-tap lalaman. Ini paling penting. Ya. Kalian mau bikin kapal di daerah perdalaman Kalimantan yang tidak ada listrik, tidak ada apa-apa. Dibandingkan dengan Jawa. Jawa itu Toseba. Toku Seba ada di luar Jawa. Tidak ada. Luar Jawa itu toko meracangan. Nah. Mau bikin kapal di luar Jawa. Kalimantan sampai. Kalian di sungai yang besar. Terus ada listrik. Lalu pakai jenset. Lalu pilih pelanang candi. Pengelasan elektron bedik. Karena pelatian ini sepak. Walaupun kapalnya kapal bajar karbon tapi tipis. Cuma 2mm. Pakai wakon bedik. Susah. Susah. Jadi. Susah cari peralatannya. Susah cari setiap panas. Susah cari ke pratornya. Jadi kita terus di dalam peralatan ini. Merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan. Jenis kapal singkas dan kondisi peralatan yang dapat dipakai untuk pengas. 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 Ini. Perlu dipertimbangkan. Sebagai. Pengas. Pengas. Pengelas di pedalaman. Pakai pengelasan. Pakai jenset. Ya. SMAW. Tawaklas itu beli dari portal. Ya. Porta ada di situ. Ada. Sampai. Kalau. Tawaklasnya. Tawaklas yang gunungan itu. Ya. Caw. Mungkin mudah juga. Tapi lebih sulit dibandingkan yang. Batana. Pemulangan. Kemudian. Pengulangan. Proses pengelasan. Jadi. Apakah pekerjaan ini berulang-ulang. Kalau berulang-ulang bisa dipes. Misalnya. Degispeda. 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 Karena pekerjaan. Degispeda. 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 Apakah mereka semua jenisnya sama. Atau jenisnya beda. Ya. Fabrikator itu beda-beda. Kalau fabrikator itu seperti ini. Ini paling beli siap. Bilih kapal. Nah. Itu. Berikan misal siap. Atau proses pengelasan. Ya. Alatnya beda-beda. Jadi ada yang SMAW. Ada yang CAW. Ada yang SMAW. Ada yang SAW. Macem-macem. Karena apa. Kapal yang begini juga beda-beda jenisnya. Ada kapal patroli. Ada kapal patroli. Ada kapal perang. Yang mana tebal. Sedisi beda. Kapal selama. Macem-macem. Kemudian persyaratan. Cepalitas. Ini juga menutupkan. Komitian proses pengelasan. Apakah pengelasannya dipakai. Untuk. Satu. Bagian dari. Pulitzer. Pulitzer. Pemari. Meja. Untuk. Mereka. Satu. Dua peralatan. Atau. Untuk menyambung. Lipa. Jadi ini perlu dipertimbangkan. Kalau kita mau. Mereka. Mereka. Peralatan kompa. Mereka. Mereka. Furniture. Yang membutuhkan. Tingkat kualitas yang tinggi. Maka. Dapat jualan-jualan di sini. Kita bisa menggunakan pengelasan. GTI awali. Gas cancer. Ander. Itu panggah yang tinggi. Cuma. Lama. Dan mahal. Kalau kita mau kasih bater. Ya. Pakai SNA ulang. SNA ulang. Dipakai. Kita butuh terlalu. Bagus kualitasnya. Yang penting. Visual. sama NGT-nya akseptif dan sudah ada. Kemudian kekasih kekejaran, apa-apa dilakukan pengelasannya di bengkel atau di pinggir kali jauh dari bengkel. Ini juga bertarung. Kalau pengelasan dilakukan di pinggir kali jauh dari bengkel ada workshop, anaknya dokus ya. Lalu pengelasannya pakai gas gunung, itu masalah karena gasnya akan hilang. Kalau pengelasannya pakai gas gunung, harus diberi penahan supaya kita kena daerah biasa. Jadi lokasi pekerjaan itu juga dipertimbangkan. Apakah kita dikelas di plosok atau diuksok, apakah ada di plosok kan masih menagihkan. Kemudian jenis materai disambung. Apakah pengelasan dilakukan untuk menyambung metal yang standar, regang-regang biasa itu. Atau padron yang eksotik, misalkan padron eksotik itu misalkan menyambung titanium, eksotik. Kalau menyambung bajakan bond, biasa aja. Proses pengelasannya beda. Mengenai menyambung kita ini, kita bisa mendengarkan pengelasannya. Prosesnya lama, misalkan GTIW. Kemudian tampilan dari produk yang sudah jadi. Tampilan appearance. Apakah pengelasan dipakai untuk menerjemahkan ide. Saya punya ide memiliki hiasan. Dari apa namanya, pipa, digabung-gabung. Kemudian jadi, hasil ras-rasan yang seperti kuda-kuda. Kan ada pengelasan itu seni, eksotik. Untuk dimilai, itu tomba. Melas pipa digabung-gabung. Sepertinya menjadi kuda. Udah. Jadi BB dan sebagainya itu. Tentunya kualitasnya ya. Harus beda dengan mengelas struktur permanen ya. Fabrik. Struktur fabrik. Tampilan untuk apa namanya. Ini tadi. BB-BB yang tadi atau anjing-anjingnya tadi ya. Itu harus bagus dong. Kita pengen beda. Cara seni ya ini. Beda dengan mengelas untuk menyambung. Pager beda. Kemudian ukuran dari pokoknya yang sama. Apakah ukuran pokoknya kecil. Pipis ya. Ukurannya beda-beda. Atau tebel. Dan apakah mereka dapat dipindah. Dari tempatnya terbekel. Atau harus dilihat di tempat. Dilihat di side. Dilihat di side kita harus menyiapkan Penalatan pengelasan yang sesuai dengan kondisi di side. Kalau di woksur kita bisa mengkondisikannya. Karena woksur itu kan dalam hujana, dalam angin. Yang terbesar gitu. Yang terbesar gitu. Kemudian time of the level for both. Jadi time frame. Pengelasannya itu dilakukan santai ya. Misalkan bikin apa namanya. Biasa kecil. Biasa kecil. Sambil nanggur. Beri kerja lagi. Yang lainnya. Atau. Pokoknya kecil. Tadi yang dilakukan dengan cepat. Karena apa. Itu kurang banyak. Misalkan dipergai suatu komponen. Pempa masalah teman. Ayo kerjakan. Satu jam. Nanti. Setelah dibilas. Uji. Pempa nya dipasangin. Tempatnya selain dipapir dan produksi. Jadi kan ada kasus. Nah. Jadi ini. Is this a rush job meeting? Meeting. Fast impact. Bukan dibutuh lebih tadi. Atau. Is there time to alone? Foreplay. Postwork. Ina. Atau pekerjaan. Yang itu dapur terdesak-desak. Ya. Jadi dapur terdesak. Jadi setelah. Sebelum erasan, bisa dilakukan pembersihan utama. Kemudian pembersihan tentang perasan sederhana. Hati-hati lama. Ya yakas seperti bikin. Beber-bebernya tadi ya. Ini dapur terdesak. Makanya kesesan bejaran. Kemungkinan yang penting ya. Skill. Or experience. Bouter. Kalian memilih proses pengerasan GTIW, itu harus memiliki proses pengerasan GTIW Karena proses rastro adalah layak bersensial Apakah bersensial yang saya jelaskan di tajang berikutnya Apakah belgir memilih panggung-panggungan pekerjaan pengerasan lagi Jadi kalau sudah begini proses GTIW, lalu tidak ada belgir yang bisa kan kecuman Makanya harus dilakukan dengan kondisi masyarakat setempat Masyarakat setempat itu, ya family akan melakukan dengan proses pengerasan yang baru Kita lupa ya di training dulu kan Ya training dulu Dilatih gitu Biayaan kami tiap Pengerasan yang mengurangkan GTIW, itu dipahirkan Biayaan kami mengurangkan GTIW, misalkan pakai SELOWI, pakai SELOWI Setelah gas pintu itu butuh gas ya Kemudian butuh daerah yang tidak boleh dengan aneh ya Jadi ini bermakna pada pemilihan posisi masyarakat Will development be worth the expense of speciality material Lalu kalau diisi tangan, jadi tergantung dari material yang biasa itu Materialnya itu, yang bilas itu termasuk golongan Ya kalau di sini ya Will development be worth the expense of speciality material Jadi pengelasannya itu sesuai dengan logam yang dibiaskan Kalau yang bilas tapi adalah material biasa ya jangan pakai proses yang sopistikit dan gitu Cukup disediakan dimensi sepatu yang dibiaskan Kemudian persyaratan Dari code atau spesifikasi Karena ada code yang ketat ya Code itu adalah Tandar pengerasan yang ketat Kalau code yang ketat, kualitasnya harus bagus Ada code yang lonjeng Karena komponen yang dibiaskan itu tidak fungsi Tidak kritikul Open selection of the process Serikali pemilihan proses pengelasan Itu dinyatakan oleh Governing agency code or sana Serikali Kalau pengelas di jantungkan pakai proses pengelasan Itu disesifikasi biasanya Bisa berikan seperti itu Jadi ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh Karena pemilihan proses pengelasan Nah kemudian Pemilihan pemilihan proses pengelasan Tapi harus Juga memilih Metode Untuk mengaplikasi pengelasan Ini ada proses pengelasan SMAW, GMAW, CAW Electron building, laser building Itu proses pengelasan Kalau proses mengaplikasikan Pemilihan Pengelasannya itu ada berbagai macam Ada manual SMAW, otomatik sama Otomatik Mengaplikasikan di posisi logam kair Di posisi logam kair Jadi logam kair itu diposisikan ke dalam aluri Ini aluri Jadi posisian begini Itu bisa pakai manual Bisa pakai SMAW, otomatik Bisa pakai FULL, otomatik Nah manual itu yang apa Yang kayak Pemelasan manual itu dilakukan Apabila Di posisi logam kair Di posisi logam kair Logam kair itu Udah Dilakukan menggunakan tangannya Weder Jadi yang diposisikan itu tangannya Weder Di posisikan logam kair Yang dilakukan adalah tangannya Weder Weder Disarankan untuk mengagumasi seluruh proses Pengelasannya dilakukan Itu maklumat Semiotomatik adalah Deposisi logam kair ke aluri Mas Dilakukan oleh Weder Tapi pengumpang kawa masnya Itu dilakukan oleh mesin Jadi sekarang disini ada dua Hal yang berbeda Yang pertama adalah Kawa mas itu diumatkan Dari gunungan Dari roll Itu ditarik Dijorong ke nozzle Lalu dari ujung nasol Lalu dari ujung nasol Keluar kawan las di Yang diposisikan ke Permukaan logam Logam yang dilakukan Nah Yang diposisikan Filon metal yang keluar dari Nosol tadi adalah Tangannya Weder Sementara yang Yang Apa menarik Kawan las atau filon metal Dari roll Itu adalah Byer Reader Makanya Disini Pengelasannya dinamakan Sebagai pengelasan Sebi otomatik Jadi film metal Dikamalkan secara otomatis Oleh Byer Reader Dan Weder Itu Meniposisinya Kawa mas tadi Ya ko Meniposisinya kawa mas tadi Itu ke Ambulasi Secara makuah oleh Weder Nah Sekarang yang terakhir adalah Otomatik Otomatik Itu baik Feeding Atau Apa Penarikan kawasan Jadi Roll Dihimpankan ke Nozzle Ya itu Diakon oleh mesin Dan yang diakon oleh situ Yang menggerakkan Nozzle ini Adalah mesin Jadi Disini Tidak ada Istilah wedding Yang ada adalah Wedding Operator Wedding Operator Taman kita letal Kita harus Puter tegangan Puter Kecepatan Roda Podensi Mesin Mesin Jalan Operasi Dilakukan secara Mechanical Di bawah penerbangan Dan Koreksi Dari Beli Operator Jadi Yang Weder Ini Manual Sama Semitomatic Jadi Kalau Otomatic Itu Hanya Ada istilah Operator Tidak ada istilah Jadi Ini adalah Cara Untuk mengamplitasikan Apa Lo 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 nanti lulus jadi sarjana teknik ya namun mungkin aja jadi gelap geret atau saya mau jadi gelap geret tapi sampingan kalau dia menambah terang hilang tidak apa-apa tapi mungkin disini tidak ada yang berjalan-jalan jadi gelap geret sarjana satu perkapalan ITS ya tidak ada yang berjalan-jalan jadi gelap geret ya mestinya tidak apa-apa lagi welding foreman itu adalah kepalanya welder beberapa welder tapi punya bos namanya adalah foreman foreman sama supervisor itu ada yang sama ya yang sama itu ya nah mungkin dari kalian yang pentar saya jadi inspektor nih saya jadi inspektor Pak pekerjaan luar ini kalian pasang dan jelek-jelek ya tidak semoga itu kan tapi ya cita-cita yang bagus saya mau jadi welding technician teknisi mesin last lalu jualan mesin last itu kan ada teknisi perusahaan yang jualan mesin last itu ada teknisi jualan mesin last yang rusak dengan penutupan dan dispertan dan sebagainya itu teknisi ya ya mungkin ini untuk D3 SMK lalu ada welder ini saja ya bagian masih training mengenai pengelasan bisa welder yang tidak pernah lama atau supervisor yang pernah lama jadi saja mesutur nah welder ini bener kau coba buat kalian ya ini ini inspektor atau jualan yang mendesain sambungan last, mendesain kepala pemilihan material dan kotak last dan sebagainya yang ada usaha dengan teknik pengelasan lalu ada ini welder sales terpresentatif jualan mesin last saja dari sel sa enak apa perum banyak orang kalau laku yang posisinya banyak tidak apa ya jualan itu suatu pekerjaan yang menarik karena kalau laku banyak ya posisi banyak kalau mahasil tidak apa-apa dan ini pekerjaan yang kuliahnya ke jualan jualan mesin dan jualan spermatnya jualan mesin hasilnya semudah jualan takto ya jualan takto dengan youtube jualan mesin jualan mesin juga, kalau ada pengetahuan baru kalian bisa menjelaskan kau buat demo yang tadi bicara kejangnya kemudian kalau adakah semua tanya bedanya ini bagaimana harus bisa menjelaskan namanya jualan kalau jualan tidak bisa menjelaskan apa-apa ya jangan jualan karena dia pernah mau beli barang jualannya kalau kalian terjual tapi tidak bisa menjelaskan mengenai produk yang terjual kemudian ada service representatio ini biasanya satu kata dengan sales jadi kalau bagian perjualan penjual mesin hasilnya robotik yang cabai soal perusahaan lalu ada masalah atau enggak tahu enggak ada masalah ya mengontrol dan mendatangi seratu yang terlaku service ya apa dalu biar usaha apa yang perlu diganti komponennya apa kabinnya makroli atau apa yang perlu nah ini service representatio jadi ini adalah posisi-posisi yang dapat di atau yang berhubungan dengan pengelasan ya yang biar 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 sesuai dengan kalian yang anak saya masih semua saya ingin jadi bank ya dapat bank dan yang kemarin kamu jadi bank nah kemudian ada yang namanya qualification dan certification itu beda qualification itu adalah ujian ujian exam exam itu proses untuk be qualified kualifikasi adalah kualifikasi itu ujian itu jadi seseorang ikut training ya kemudian diuji kalau sudah lalu itu sudah dinyatakan sebagai seseorang yang qualified jadi qualification adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kerjaan menanggil agar standar yang besar dan tertentu itu namanya kualifikasi ya saya sebagai NGT LAPE 3 berarti saya dulu eee format training ya lalu ujian LAPE 3 harus lalu segala pekerjaan yang berhubungan dengan posisi saya sebagai NGT LAPE 3 itu harusnya apa yang saya lakukan ujian selesai saya koalika sebagai builder SMOW posisi MACD ya posisi MACD MACD itu akan kita jelasin belakangan di chapter berikutnya itu adalah selesai agar dirinya itu udah diuji yang pertama itu ini dulu nih kemudian diuji ujiannya ada pertanyaan atau nafteg ya ada apa namanya ujian DT DT lulus lulus ujian Maka dia diatakan sebagai memberi yang qualified untuk proses kelas SMAW dan posisi 4G, posisi overhead 4G. Kemudian apabila dari kualifikasi yang diterbitkan surat pertanangan, Maka surat pertanangan tadi dibenamakan sebagai Certificate. Jadi Certificate adalah action atau proses untuk memberikan seseorang atau sesuatu dengan suatu dokumen resmi. Yang mengetahkan suatu status atau level pencapaian. Jadi kalau sudah ujian posisi 4G memasang proses SMAW lulus, Maka pada lulus tadi bisa dibenam Certificate Builder SMAW posisi 4G. Kalian berkuliah di tank perkapalan selama 5 tahun ya, Maka selama 5 tahun baru dari mulai semester 1, Masih TELOL jadi mahasiswa itu, dari mulai SMA jadi mahasiswa pertama, atau kalau lagi kuliah online, bukan kalau terhubungkan gitu ya. Maka berarti kita bingung, karena memang kenyataan, mau cari lewat TV, lewat laptop, ini tinggal di Jual itu. Saya keserah. Selama 5 tahun ya, ada ujian semester, ada ujian tengah semester, lulus pak, lulus semua. Itu adalah proses untuk dikualifikasi menjadi sahaja teknik, oke. Lalu abis itu kerjaan TK, kerjaan TK, kerjaan TK, kerjaan TK, lulus semua. Judisium lulus juga. Lalu kalian, wisuda. Wisuda ini sudah menjadi sahaja teknik. Buktinya apa? Ya, ada ijazahnya. Apakah kalian mau diri sudah dapat ijazah? Tinggal bilang ke orang-orang, saya sudah punya jenis lima tahun, sudah jadi sahaja teknik perkampalan. Mana bukunya deh, tanya pak rektor, atau tanya pak kader, yang terpala depan ini. Jadi tidak bisa gitu. Nah, oleh karena itu, pembuktian bahwa kalian itu sudah menjadi sahaja teknik perkampalan ya, dengan dikasih ijazah. Jadi, seseorang buang-buang yang kualifikasi proses 4G, proses SMAW, posisi 4G, dia akan diberi sertifikat. Dan saya sebagai seorang MDT 83 qualified, maka ada sertifikatnya, bahwa saya adalah MDT 83 jam berada dikara ngomong-ngomong. Jadi, sertifikasi adalah proses membuktian bahwa seorang itu sudah, betul-betul qualified, kan gitu. Makanya di sini adalah official dokumen, dokumen resmi, yang mengatakan status pencapaian, eh, lulus apapun. Sudah, selesai. Jadi, sektor kan itu adalah production. Jadi, kalian, dengarin barbaik lagi yang saya ngomongkan, nanti kalau ada pertanyaan sudah jelas, sudah jelas bisa gini, sampaikan ke saya melalui WA, atau, group, ya, WAG, group atau WAG, baik pak. Nah, semester, eh, sorry, minggu depan, saya akan mengenai, bab 2, chapter 2, atau week, week 2. Oke, saya kira, tentu yang ibu pertama, se, cukup segini ya, kalau ada pertanyaan silahkan, pertanyaan, ya. Jangan malu-malu pertanyaan, kan ibu. Karena kalian penulian banyak mahal, you pay lot for the sports, ya. Then you have to ask all, ask questions. Jangan diam aja. Kasian orang tua di rumah, kerja keras, kundirai, kuliahnya mahal, tapi kamu bisa kerjanya lima tidur, ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.